Halo guys, ini dia Mitsubishi Expander Ultimate yang facelift Nih gue udah banyak yang request ya tipe ultimate nya Sebelumnya barunya tipe sport sama exit Kali ini adalah Expander Ultimate yang facelift Jadi facelift ini ada beberapa perubahan Untuk kenaikan harga, gak tinggi sih, dia cuma naik 2 jutaan Beda sama sport, yang naiknya tinggi banget karena fiturnya pertamanya banyak ya Ini naiknya cuma 2 jutaan lah kurang lebih Harga Outair Bandung sekarang dia 273.100.000 rupiah Tapi ini selain warna putih ya, kalau warna putih nambahnya 1,5 juta Untuk unit ini ada di Serikandi Diamond Motors Untuk kata marketingnya bisa cek di description Dari facelift yang depan sebenarnya masih mirip kayak yang previous lift Cuma bedanya dari grille ya, ini grille nya aja chrome Bisa nya chrome baru ya, bukan chrome yang lakukan garisnya sama Ini bukan DRL, cuma lampu senja aja ya Jadi kalau kita startup gak akan nyala nih lampu senjanya nih Headlamp ini baru, mulai dari tipe exit sampai ultimate dia LED multi-refector Kalau yang tipe GLS sama GLX, dia masih hal game multi-refector Ini persis loh kayak Expander Cross lampu utamanya Untuk lampu senjanya disini masih bawa kelam Tapi fog lamp belum ada improvement LED, dia masih hal game multi-refector Untuk bawa dikit masih mirip ya sama yang previous lift Kayak gini desain depannya Untuk ban, bannya ukuran sama cuma beda desain velg Ini desainnya tutupan polis ya kayak gini Bannya dunlop NSF HR300 Plus Tergantung sih, bannya bisa dapet blikstone atau gak dunlop Ini pake dunlop bannya, ukurannya dia 2055 ring 16 Ini tutup polis, semuanya dari tipe exit ya Kalau tipe GLS, GLX itu masih velg 15 inci Belum ada ini ya, belum ada tutupan logo Mitsubishi ini Kayaknya lagi dicopot, jangan-jangan Dia belum ada size car kayak tipe Expander Cross Untuk sen dia di spion, spion juga tetap chrome ya Wind line juga tetap chrome Tapi dia belum ada talang air sebagai standar Nah sebelum saya masuk, saya perlukan kuncinya kayak gini nih Ini sparking masih sama kayak Expander yang previous lift Nah kalau saya unlock mobilnya Nah ini dia auto-folding Begitu kita unlock mobilnya Nah ini dia bakal terbuka Di sini juga ada WKM bagian depan Termasuk di belakang Nah di belakangnya kayak gini ya Tuh Lampasinya bakal otomatis aktif ketika kita unlock mobil Langsung ya Kayak gini Kita langsung ke dalam ya Untuk door handle disini model tarik dia chrome Ada tambah smart key juga ya Karena juga dia tipe ultimate Kita ke dalam Untuk door trim ini masih full plastik ya Belum ada bahan fabric Kombinasi ya black sama beige Kalau yang sport kan full black List foot panel dia beda aja Lebih terang kayak gini Tuas disini listnya silver Door handle nya chrome Port window 4 sisi Auto cuma sisi driver Tapi lengkap nih Autonya up and down Lengkap dengan window lock Disini ada central lock Buat pengunci pintu Aksi yang beli dulu sini Sekarang juga turun di tipe sport Jadi bukan ultimate aja yang dapat Tetap ada face stitching bagian sini Di bawah ada cup holder Door pocket sekaligus sama speaker Pengaturan jok sama aja sih Dia manual tapi lengkap nih Ada reclining Hegester dan sliding Tuas membuka tanky disini Bagian bawah Dan yang ultimate ini cuma matic Gak ada manual Kalau mau ngambil manual termahal Ya sport empty ya Tapi disini ada footrest Disini ada tuas membuka cup mesin Ada alat penyimpanan Tetap ada stop deck control Disini tuas attic mirror Yang sudah auto folding Termasuk attic key track Ada start stop engine Info MID Banda sportnya Disini standar Hard plastic Ini gak ada smart key ya Dengan start stop button Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Kita start up ya Kita dengarkan suara mesin Bensinnya Kalau mau start up Secara nya kita mesti tekan pada rem Kemudian tekan ini ya Start stop engine Nah ini dia ada welcoming expander Pas start up Masih sama ya Kayak yang previous lift Gak beda jauh Nah ini juga pas lagi start up Juga head unitnya bakal Nampilin mobil expander MID gak ada perubahan Karena masih sama aja Kayak yang previous lift Disini ada Peringkatan bawah bensin habis Eco Disini ada pilihan pengaturan Kembali Ini average Ada unitnya juga Outside temperature Ini gak ada outside temperature ya Cuman ada indikatornya juga English nya juga lengkap nih Ada bahasa Jepang Inggris Jerman Fransis Spanyol Itali Ini bahasa Rusia Portugis Bahasa Arab Bahasa Thai Sama bahasa Indonesia Ini ada Buat on off suara Alarm Lamposan juga unik ya Bisa ganti nada nih Intonasi bisa diubah Kayak gini Ini yang Send biasa Ini kembali Ini kayak gini Jadi lengkap Kalau kembali Kita bisa lihat Tadi peringatan Bahwa bensin habis Ada trip A Trip B Ini sisa bensin Termasuk indikator eco Ini rata-rata Konsumsi bahan bakar Rata-rata kecepatan Ada real time juga ya Bagian bawah Ini balik lagi Ke interval service ya Segala macem Ini karametic Ada indikator posisi Persneling Ini suhu mesin Sama jarum tanki Orimeter di bawah Cuma belum ada Out center motor ya Sampai visif ini Disini buat Brightness Nah ini kayak gini Ini kalau mau Lihat levelnya Bisa ditahan dulu Di kanan Pengaturan headlamp Dia masih standar Belum ada Autonya Dia lengkap dengan Sack level Clamp yang sudah Terintegrasi Termasuk MID disini Least speedometer Dia jadi silver Di kiri Wiper Dia sudah intermittent ya Dia juga bisa Di atur interval waktunya Setir masih sama Badanya 3 palang Kasunya kayak gini Di kanan Ultimate dapat Kursus kontrol Cuman tipe sport Baiknya metik manual Gak ada ya Ini cuman di ultimate aja Yang dapat kursus kontrol Di kiri tetap lengkap Dengan audio Sring switch Termasuk bluetooth Telefoni Ini Least black glossy Tetap ada ya Di setir Safety dia Dua airbag Pengaturan setir Sama lengkapnya Dia teleskopik Gak ada perubahan Termasuk setir juga dia Dijahit kulit Tetap ada twitter Di driver Tapi gak ada hand grip Untuk sun visor Disini cuma ada Cut holder Ada lampu kabin Disini Sepianteng gak disini Day night view Belum auto dimming Dia juga Audionya sekarang baru nih Kayak Expander cross Ini persis Nah nih Volume nya kayak gini Ini ada radio Audio bluetooth Bisa ponsel juga Ada dua buah USB port Termasuk Kamera belakang Kamera belakang juga bisa Tampil pas lagi kita Posisi mundur Support ini juga ya Apple carplay Sama android auto Cuman yang hilang tuh Gak ada input DVD lagi ya Karena memang udah Gak jaman lagi sih Input DVD Ini gak voice command Bisa diatur juga Termasuk volume nya Kayak gini Masih lengkap lah Pokoknya nih Fitur Audionya nih Input USB Ada dua Ini yang pertama disini Satu lagi yang nanti Dilacip penyimpanan Disini ada Dubo kisi AC Termasuk hazard AC masih sama ya Analog Ini gak Pengaturan Hembusannya lengkap nih Sampai ke kaca depan Untuk front debugger Disini yang baru Juga dari debugger ya Selain front debugger Open close air Masih disini Disini gak ada heater ya Masih cooler aja nih Temperatur Ini ada power outlet Ada laci penyimpanan disini Yang terbuka Ini juga saya Sebenernya baharap Ini sih input USB Yang satu lagi tuh Gak dilariin Kelaci penyimpanan Maksudnya disini juga ada nih Kayak Expander exit Sama support Preface lift tuh Biar rapih Keliatannya Ini juga ada laci penyimpanan Serta laci penyimpanan lagi Untuk transmisi Matic Matic ya Ini gear AT 4 speed Ini yang mode Overdrive Dan kalau saya mundurkan juga Ya selain ada kamera mundur Ada juga sosok parkir Tadi ada bunyinya Di belakang Tuals power brake Disini mechanical Ujungnya chrome Ini bahannya kulit Ada dua buah cup holder Kuncinya tadi kayak gini ya Untuk console box Dia modalnya geser Bukan Terbuka kayak Tipe exit Ini laci nya juga Bisa dicopot Di bawah sini Juga ada power outlet Ini cuma di tipe Exit sampai ultimate Yang dapet Kalau tipe GLS GLS tuh gak ada ya Dia dummy Motif jok Bahannya fabric Cuman ini Kayak agak beda dikit ya Sama yang previous lift Untuk disini Seat padnya Masih mode fix Hang grip disini Mode retract Sun visor Yang lengkap dengan Card holder Termasuk vanity mirror Tapi belum ada lampu ya Masih sama nih Ini airbag sisi penumpang depan Nah ini list foot Pemilannya juga beda nih Sama yang previous lift Ada laci penyimpanan Dan lengkap dengan Separator Disini juga sama ya Ada laci penyimpanan Yang standar Lace of opening Nah ini head unitnya Kayak gini ya AV receiver nih Buatan Sony Asia Disini juga ada input GSP nih Laci penyimpanan Ini gas Saya berharap nih Bisa dipindahin Kayak expander Tipe exit Sama sport Yang previous lift Nilai otteri dot rimnya Sekarang kita ke baris kedua ya Di baris kedua Sama nih dot rimnya Bahannya ini Masih full plastik Belum ada bahan fabricnya Door handle nya Krum Nah ini list foot panel nya Baru nih Kayak kuning Keterangan gini Ini ada power window Aksi yang beli glossy Tetap sampai ke belakang Di bawah ada cup holder Door pocket Dan speaker Untuk akomodasi Tetap lega ya Spander Ini space nya Kalau saya majukan Ini ada 3 jari Di sisi driver Tetap lengkap ya Ada CB pocket Disini Termasuk di sisi penempatan Juga Disini juga sama nih Ada CB pocket lagi Yang kecil nih Bisa di Pisah juga Penggerak depan Tapi ini tunneling Masih ada Walaupun gak terlalu tinggi ya Serta nilai Autoridash per Dando trim nih Expander ultimate Yang facelift Jadi kenaikan harga 2 jutaan tuh Dari head unit Sama ini ya Wood panel Termasuk Sensor parkir Sama lampu Utama yang udah LED Tapi sisanya masih sama lah Kayak yang pri facelift Untuk double blower Ini 4 speed fan ya Termasuk Disini juga Ada 4 speed fan Ini kisiasanya juga 4 Hang grip bekang Mau dari track Lengkap dengan hook Tapi seatback ini Masih keliatan Tonjolannya nih Dan headrest juga Belum ada perubahan nih Masih Sama nih Tengahnya belum ada Headrest Cuman Di kiri kanan Tapi Kunggolnya aja Tetap ada armrest Tapi ini gak ada cup holder Sih Kalau saya ripet Joknya Isofix Pelipatan 40-60 Disini juga ada Lampu kabin nih Bagian belakang sini Untuk kurang kepala Baris kedua Legah loh Ini yuk Saya tingginya 178 cm Kita lihat ke belakang dulu ya Sebelum kita coba Duduk di baris ketiga Untuk ram belakang Dia tromel Setopan belakang Gak ada perubahan sih Masih sama kayak Privaselift Yang lampu senja tuh Mengalir Dia LED Tapi lampu warnanya Masih bohlam Sen juga bohlam Tapi lampu mundur Udah LED nih Ini tipenya ultimate Tetap dapet sesabar Tipe ultimate Cuman ini gak suara Body ini Warna hitam Dove Ini udah ada kamera Kamera mundur nih Tipe ultimate Kalau yang Tipe exit ke bawah Gak ada Untuk bagasi Pakai handle Nah ini dia Pakai handle Ini juga dia Di kanan sini Ada laci penyimpanan nih Ya kayak gini Ada tiga buah Laci penyimpanan nih Dia tiga separator Bisa akses juga Ke spare tire Ini bisa jadi laci penyimpanan terbuka Perlipatan kursinya Split ya 50 Nih Ini split 50 Ya kayak gini Ini gak rapi ya Kalau saya lipat Sampai baris kedua Dan kelebihannya juga Kursi ini bisa direbahkan Bukan cuman Satu step Ini bisa dua Tiga step ya Ini step pertama Ini step kedua Ini step ketiga nih Yang lebih rebah lagi Dia juga selain di Tombol Tombol Smart keynya Bukan cuman di depan ya Di belakang juga ada nih Tombolnya agak ngumpet sih Di sebelah handle Ini desain dari belakangnya Secara for all Mitsubishi Expander Ultimate Yang facelift Jadi perbedaan di belakang itu Simple ya Cuman ada Sensor parkir Sama redivugger Sama tenus sharp fin Tapi sisanya sama aja sih Di belakang Angkat dengan rewiper Ada redivugger Highmost top lamp Serta apospeller Termasuk antena Yang sudah model Shark fin Nah untuk teki bensin Disini dia Bensin tanpa timbal ya Nih hanya Bahan bakar tanpa timbal aja Sekarang coba kita Duduk di baris ketiga Aksesnya Simple ya Wantas tambal Nah kayak gini Ya sekali lipat Di kanan juga Wantas tambal ya Bukan cuman di kiri doang Untuk kursi baris ketiga Ini Lega ya Masih lega nih Buat orang dewasa aja Masih Masuk loh Sambil saya Herbakan Nasib Ini space-nya ada Empat jari Ini masih lumayan Posisi duduk juga Gak terlalu jongkok Ini masih wajar lah Gak kayak ikan sarden lah Kayak datsun Di belakang sini Gripnya moda retract Ada laci penyimpanan lagi Termasuk cup holder Sama laci penyimpanan Di seat Di belakang sama Masih keliatan tonjolan Headrest sama aja G-stable Dodo-nya Pelipatan Split 50-50 Tadi kursi bisa direbahkan Untuk kurang kepala Baris ketiga ini Oke sih ini lumayan Gak sempit-sempit Namut Buat orang setinggi saya Disini Gripnya retract Ada power outlet Laci penyimpanan Disini juga sama ya Ada cup holder Sama storage Tadi disini ada lampu baca Seat batik ke titik Baris kedua disini nih Jadi Plafon Ini gak ada cup holder ya Di armrest baris kedua Yuk sekarang coba kita ke depan Ini gak kursinya Lengkap ya Slidingnya ini Maju mundur aja Lengkap nih Dan Lumayan panjang juga sih Space Slidingnya Nah ini penampakannya nih Baris kedua nih Tuh Dalam posisi Kursi paling mundur Disisi penampakannya juga punya Tombas marki ya Selain di driver Sama di belakang Pengaturan jok Sama manual Disini yang lengkap nih Ada reclining Serta sliding Nih Dan yang ultimate juga Dapat ini Laci penyimpanan Di bawah kursi Mulai dari tipe exit ya Yang dapat Laci penyimpanan Di bawah Ada laci penyimpanan Lagi Serta Nilai otorida Seperti ini Secara for all Dari penampakannya Nih penampakannya Kayak gini Untuk mesin Gak ada perubahan Karena dia cuma Facelift Makanya gak ada perubahan Masih sama nih Kayak yang Pre-Facelift Dia 4A91 7500 Sampas silinder Dengan MyFact Bertenaga 104 PS Torsi dia 141 Nm Disini Modul ABS nya Ini gak ada Tutup cover ya Karena juga dari Pre-Facelift Improvement tuh Udah ada Tutupan cover Role mesinnya Warna putih Dia sudah dicat Kayak gini Termasuk Kapasnya juga nih Dia juga Udah ada Per dalamnya nih Untuk drive-train Dia penggerak Roda depan Oke Demikian video saya Mengenai Mitsubishi Expander Ultimate Yang facelift Terima kasih Lama isikan Sampai jumpa Di video saya berikutnya